105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif dan pastinya inspiratif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mugaru Lover semuanya Jumpa lagi sama Pak Nur yang hari ini sudah ceria Dan sangat bahagia sekali Menjumpai Mugaru Lover semuanya Dan tentunya Pak Nur tidak sendiri Tapi ditemani oleh Ustadz Ali Nah ini sudah ingip-ingip, ingip-ingip neng lawang Oke, Pak Nur ditemani sama Madana Madana gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah ya Pak, kalau secara kesehatan itu kabarku baik Pak Karena ya aku lagi fit aja hari ini Tapi kalau secara hati mungkin ya Pak ya Secara hati Itu aku enggak sih Pak Soalnya tadi itu aku mau berangkat Cuman adikku itu lupa lama banget siap-siapnya Padahal mau berangkat itu dari tadi Pak Oke, jadi Madana ini secara kesehatan oke lah Tapi secara hati ada sedikit ganjelan Secara hati ya? Secara hati ya? Kamu kok pintar banget sih Madana Dan secara keuangan gimana? Nah ini kan secara apa namanya? Secara kesehatan, secara hati Kalau secara keuangan gimana? Kalau secara keuangan aku juga lagi seneng banget ya Pak Karena hari ini tuh aku tadi dikasih sanggu per mingguan gitu loh Pak Sama papaku Nah hari ini tuh harusnya kemarin Senin sih Pak Tapi uangnya baru ada hari ini Jadi ya hari ini Berapa? Berapa? Aku tuh kalau per minggu Sanggu mingguannya itu Pak Dikasih Rp150.000 Rp150.000 Kalau bulanannya? Kalau Kalau bulanannya nggak ada Pak Cuman kan itu bisa di total Berarti Rp150.000 x 4 Rp150.000 x 4 Berarti Rp600.000 Rp600.000 Dikai gampang-gampang aneh Ini Matana Dibikin gampang-gampang aneh Rp600.000 x 30 Berarti Rp20.000 Wah satu hari Rp20.000 Yang Rp9.000 buat gojek Ya Nah itu kan Pak Nur sampai apal Sampai apal Terus yang lainnya buat jajan Oke Eh Matana Ini mungkin banyak yang belum tahu ya Kamu dengan uang Dengan uang saku Rp20.000 Rp20.000 per hari ini Bisa nabung nggak sih Kamu dengan Kalau misalkan ya Pak Per hari Rp20.000 itu Kayaknya habis Pak Kalau lagi Ini sekolah Apa Hari-hari sekolah Tapi kalau misalkan Sabtu sama Minggu itu Pak Kadang-kadang uang Rp20.000 itu Nggak tak pakai Karena aku adang-adang kan Kalau Kalau hari Sabtu kan ada ekstra Nah itu Aku nggak naik gojek Pak Dianterin Papa Sama dijebutnya juga Dijebut Papa juga Jadi nggak keluar uang Buat gojek gitu loh Pak Terus kalau hari Minggu kan Biasanya aku Diam di rumah ya Pak ya Karena emang nggak suka Pergi-pergikan Jadi uang saku Sabtu dan Minggu itu Kesimpen gitu Oke masih bisa menyimpen ya Karena dikasihnya itu kan Mingguan Matanaya Nah Berarti punya tabungan dong Iya Punya tabungan ya Enggak Nggak Terus sampai kekumpul itu Terus sampai kekumpul itu terakhir Terus sampai kekumpul itu terakhir kalau Tiga ratusan enam ratusan lupa Pas dipecah itu Terus ini uang buat apa itu yang dipecah itu Ini udah luam ya Pak Jadi ya paling uangnya itu udah dibuat makan Terus masuk perut deh Iya Memang kalau masalah perut itu Tidak bisa kompromi Matanaya Apalagi kalau perut lapar Terus ada jajanan lewat Atau kita melihat ada makanan kesukaan kita Ini kayaknya sangat menggoda Sangat menggoda Uang itu nggak ada artinya Dibandingkan dengan perut lapar Karena orang Ya karena orang bekerja Itu kan untuk Ini ya Matanaya Untuk makan Untuk makan Dan ini unik Siaran pagi hari ini unik Matanaya Karena ini micnya mati satu ya Mati satu karena Ini Apa namanya Baterainya habis Nah Matanaya Pertanyaan lagi ya Kamu hari ini sarapan apa Karena kamu itu kalau sarapan itu Menarik perhatiannya Pak Nur gitu ya Ya Hari ini pastinya kamu udah sarapan dong Karena kamu sudah Semangat Sudah cantik kan begitu kan Oke Apa ya Jadi kamu sarapan apa ini Jadi tadi itu aku Sarapan ayam Pak Tapi ayamnya ini Bukan ayam biasa ya Ayamnya ini Ayam dikasih tepung krispi Jadi aku makan Ayam tepung krispi Pak hari ini Tapi walaupun cuma gitu doang Terus launya cuma satu itu Udah bikin semangat banget loh Pak Apa buat menjalani hari itu Karena Ya itu tadi Karena aku dibuatin Sama mamaku Berarti bangunnya pagi Matanaya Mamamu Siapa Oh mamaku Bangunnya pagi Pak Kadang orang itu aku kasihan gitu ya Pak Sama mamaku Karena kan Mamaku itu kan punya Dua bayi ya Pak ya Ya Nah Itu kadang-kadang Tidurnya itu bisa Subuh Pak Karena ya itu tadi Adikku Gak Gak mau itu Pak Susah tidur Tidurnya itu susah Kadang-kadang Oh iya 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 Terus Terus kamu membantuin gak sih Matanaya Membantuin masa Atau membantuin apalah Bantuin adikmu Atau gimana Kalau di pagi hari ya Pak Aku gak membantuin apa-apa Pak Jadi kalau misalkan Masa itu ya Dimasain mama doang Aku tinggal nunggu Sambil mandi Sambil nyiap-nyapin buku Sambil nyiapin baju Gitu Pak Tapi kalau misalkan Di siang hari kan masih sekolah ya Di sore hari Sama malam hari itu Pak Baru aku bantu-bantuin Wow Kamu bisa ngendong bayi Matanaya? Bisa Bisa? Bisa Ya karena Dulu itu kan Gak bisa ya Pak Terus kan punya adik kecil itu Yang nomor tiga Itu akhirnya aku diajarin kan Gendong bayi Terus akhirnya yang Adik keempat ini juga udah bisa Oh Loh Mana? Kamu ini Empat bersaudara ya? Iya Kamu sama adikmu tiga ya? Yang paling Kecil Umur berapa? Kalau yang paling kecil itu Umur Berapa ya? Berapa? September, Oktober November Berarti sekitar Empat bulan Bulan Yang atasnya Yang atasnya itu Berarti yang adik nomor tiga ya Itu Umur dua tahunan Tapi Habis ini Enggak sih Enggak habis ini sih Masih Mei Pak Mei itu baru tiga tahun Oke Kalau yang di bawahmu Yang di bawahmu Yang nomor dua ya Pak Yang nomor dua itu Sekarang udah Kelas tiga Oh Oh Yang kemarin itu Yang kemarin di Miwa itu ya Iya Yang panur ajak ngomong itu Oke Oke Kamu pasti Hafal dong Nama-nama adikmu dong Iya Iya kan Tapi ada juga loh Karena saking banyaknya adik Sampai enggak hafal Nama-nama adiknya Lupa gitu loh ya Apalagi kalau Namanya itu diseragamkan Misalnya Nur Nur semua Nur Khasana Nur Khotima Nur Kamdi Nurul Misalnya seperti itu kan Nurulul Sampai Gising di anak Gini Kemu hafal ya gitu ya Hafal Pak lo Walaupun Anaknya mamaku itu Cuma empat ya Pak ya Tapi kan udah banyak banget Pak Menurut mamaku Nah itu aja Udah sering ketuker gitu loh Pak namanya Manggil aku tuh Salma Salma-salma sih Gimana Jadi 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 Mamamu yang sering ketuker itu Iya Mamaku itu Pak Terus Kamu Kamu gimana Kamu tanggapanmu gimana Mama ini loh Kalau Anaknya empat aja udah gitu Apalagi Anaknya kayak gen halilintar Itu 12 Nyoboh Iya Eh Senginah itu gini loh Masana Kalau Misalnya ya Misalnya kita itu Pengen anak yang banyak Itu Namanya itu Urut Huruf abjad aja Nomor 1 A Nomor 2 B 3 C Kalau misalnya Anaknya 14 Ya tinggal Ini aja Penghitung aja A B C D E F G H I J K K K M N N Namanya N Atau Angka Nama Angka Itu kan Belum ada Unik ya Pak Unik Misalnya Namanya 10 Kok 10 Gitu Gitu Oke Masana Kalau Kamu sama Adikmu yang Bawahmu Pas ya Yang kelas Nomor 2 Itu kamu pernah Bertengkar gak sih Kayaknya aku Tiap hari itu Bertengkar ya Pak Gak pernah Baikan Kalau Baikan itu pun Kayak Cuma pas lagi Ketawa-ketawa Doang Gitu Jadi Kalau misalkan Lagi ngomong Biasa itu Kayak Udah Kayak Apa ya Kayak orang gak Kenal Yaudah loh Sana-sana Gitu-gitu loh Pak Itu biasanya Kamu bertengkar Tentang apa Itu Bertengkarnya Itu ya Pak Biasanya hal-hal Kecil Kayak Memperdebatkan Sesuatu Yang gak jelas Gitu loh Pak Kadang tuh Aku juga dimarahin ya Pak Kamu loh Udah besar Kok masih Apa Kok masih ngeladenin Anak kecil Adekmu Dia tuh masih kecil Gitu Gak usah diladenin Cuma kadang-kadang tuh Kata-kata emang Ngeselin banget Pak Gare mangle Iya Pak Iya Pak Iya Karena adekmu kan Kelas 3 ya Kelas 3 dan kamu Kelas 8 Ini kan selisih 5 tahun lah Sekolahnya ya Kamu harus ngalah Ya Pak Seharusnya kan Seharusnya Tapi kan Ngeselin juga kan Iya Pak Sampai Berdengkar Sampai Diam-diaman Sering Pak Kalau itu Pak Berdengkar Sampai Diam-diaman Malah kalau Misalkan Berdengkar Yang Berisik Sampai Pukul-pukulan Malah gak pernah Eh pernah Cuman jarang Tapi kalau Berdengkar Diam-diaman Gak ngomong Itu Itu sering banget Pak Hampir tiap hari Oke Ya memang Begitu Kalau punya Saudara itu Ya itu Kenangannya Seperti itu Kamu tahu gak Presenter TV Kemudian MC TV Yang terkenal Ada Tantowi Yahya Ada Hilmi Yahya Itu kan ketika mereka Ditanya ya Apakah dulu itu sering Bertengkar Setiap hari Bertengkar Setiap hari Bertengkar Bahkan Si Hilmi Yahya ini Adiknya Tantowi ini Ini pernah Menggigit Menggigit Karena kalah postur Maka kalau Ini Kalau bertengkar Sama Tantowi Itu kan Sampai menggigit Digigit Dan Ternyata Ternyata Itu menjadi Kenangan tersendiri Madana Ketika Tantowi Ini jadi Duta besar Di mana Itu Gak tahu Di mana Lupa Dan Apa namanya Itu Hilmi Yahya Ini sudah Jadi orang Sukses juga Ini bisa jadi Kenangan yang Sangat Indah Kamu pernah Enggak sih Ditinggal Sama Adikmu Yang Sering Tukaran Sama Kamu Sering Berantakan Sama Kamu Pernah Enggak Terus Kangen Pernah Kalau Pas Adikku Lagi Nginep Di rumah Saudara Itu Mungkin Sekitar Tiga Harian Kalau Nggak Sala Pak Ngerasa Kok Rumah Ini Sepi Tapi Dia Ngeselin Tapi Aku Juga Kangen Kok Nggak ada Musuh Biasanya Kan ada Setiap Hari Ada Musuh Ini Nggak ada Musuh Ini Sepi Luar Biasa Tapi Namanya Adik Yang namanya Saudara Itu Bertengkarnya Itu Bukan Bertengkar Apa-apa Itu Karena Sayang Aja Tapi Kalau Melihat Adikmu Yang kemarin Yang kelas Tiga Itu Memang Luar Biasa Kalau Sama Kamu Lihatnya Ngata Ngata Kalau Kamu Bertengkar Siapa Yang Dibelain Yang Dibelain Sama Mama Dan Papa Itu Nggak Pernah Ada yang Belain Siapa Mampak Aku Enggak Peduli Aja Saya Kan Karena Terlalu Terlalu Sering Jadi Mamaku Tuh Hafal Gitu Pak Alah Habis Ini Juga Baikan Gitu Oh Barangkali Mamamu Jadi Basit Atau Kamu Dijagoin Sama Papamu Terus Habis Kamu Habis Kamu Bertengkar Bertengkar Juga Tema Tentang Apa Tentang Apa Kayaknya Tentang Keluarga Ya Pak Esok Esok Bahas Keluarga Tapi Tidak Apa Ini Inspirasi Kita Ini Kan Bukan Sedang Menceritakan Aib Tapi Kita Ini Sedang Siaran Supaya Bisa Menginspirasi Kamu Sudara Tiga Setiap Hari Bertengkar Tetapi Itu Tidak Jadi Masalah Karena Memang Seperti Itu Tidak Pernah Bertengkar Itu Pak Nur Tenggal Cari lawan Susah Kalau bisa Kamu ke rumahnya Pak Nur Tiap pagi Berantem Sama Pak Nur Kalau sudah Bosan Di rumah Kamu tidak ada Lawan Kamu datang Aja ke rumahnya Pak Nur Kita berantem Tiap hari Iya Eh Matena Kamu Cita-cita Jadi Apa Cita-cita Aku Tiap Hari Ganti-ganti Tapi Kalau Hari Ini Aku Lagi Pengen Jadi Dokter Pengen Jadi Dokter Iya Pengen Jadi Dokter Pak Adikmu Pengen Jadi Apa Adikku Pak Adikku Kayaknya Pengen Jadi Chef Aku Pernah Dengar Dia Pengen Jadi Yang Masa-masa Itu Pak Koki Jadi Ada Dokter Ada Chef Nanti Kalau Ngumpul Seru Jadi Setiap Orang Itu Punya Cita-cita Berbeda Tetapi Intinya Sama Harus Membahagiakan Kedua Orang Tua Dan Harus Menjadi Orang Kaya Intinya Duit Akeh Intinya Yuskur Bui Kan Oliane Oke Madana Kali ini Sudah 15 menit 15 menit 26 Betik Enggak Terasa Kalau kita Siar Itu Enggak Terasa Dan Nanti Nanti Kok Nanti Besok Kita Akan Menjumpai Mugaru Lover Semuanya Tetap Di 105 1 Mugaru Radio Kreatif Inovatif Dan Pastinya Inspiratif Akhirnya Saya Pak Nur Dan Saya Mada Mengucapkan Terima kasih Atas Kebersamaannya Kita Akan Jumpa Lagi Di Besok Pagi Pada Waktu Dan Kelombang Yang Sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih